Intro Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menegaskan hingga saat ini Gunung Agung masih dalam status awas. Turunnya intensitas gempa sejak Jumat 20 Oktober tidak mengindikasikan penurunan status karena beberapa parameter lain turut dijadikan dasar penentuan status Gunung Agung. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM Kasbani saat memberikan keterangan pers di pos pengamatan Gunung Api Agung Rendang. Menurutnya hingga saat ini status Gunung Agung masih tetap awas. Kegempaan yang menurun sejak 20 Oktober bukanlah parameter yang mengindikasikan penurunan status Gunung Agung. Meskipun mengalami tren penurunan, jumlah gempa vulkanik akibat aktivitas Gunung Agung relatif masih tinggi jika dibandingkan dengan Gunung Api lainnya saat status awas. Selain itu masih ada beberapa parameter lain dijadikan dasar penentuan status Gunung Agung yang pada dasarnya ditentukan oleh aktivitas Gunung Agung sendiri. Selain kegempaan atau seismik, parameter tersebut diantaranya kondisi Gunung Agung secara visual, deformasi, geokimia, dan penginteraan jauh satelit. Saat ini Gunung Agung saya tegaskan kembali, masih level awas, level awas. Karena data-data masih belum atau waktunya belum tepat untuk turun. Rekomendasi masih tetap sama, daerah zona Pak Yayang itu 9 gelu untuk lontaran, 12 gelu untuk daerah awan panas. Daerahnya sudah sama, masih sama. Yang untuk jalur awan panas itu utara Pintu Naur, terus kemudian Tenggara sampai ke barang. Dan dipastikan nggak ada tempat-tempat aja, tidak menurun ya Pak ya Pak, masih meningkat. Tempat saat ini grup 2 api, ya. Tempat saat ini tempat program saat itu grup 2 api, ya. Dia tertahan pada level tingginya, gitu. Dan hanya hari ini yang tinggal gitu, lebih dari paling rendah. Tapi masih termasuk tinggi. Seperti tremor Pak? Tremor kita sudah ada, tremor-tremor harmoni beberapa hari terakhir. Tremor harmoni maaf, tremor-tremor harmoni di hari-hari terakhir, ya. Bukan beberapa hari terakhir ini, ya. Itu ada sampai, ada pernah 7, 5, terus terakhir kemarin ada 4. Dengan durasi macam-macam. Ada yang pernah 5 menit, baru pernah 11 menit, dan yang terakhir kemarin adalah 4 menit. 14 menit. Sementara terkait deformasi, Kasbani menjelaskan, alat ukur tremor menunjukkan dinamika inflasi-deplasi selama periode krisis ini. Secara umum hingga saat ini, tremor menunjukkan indikasi inflasi atau penggembungan. Namun, beberapa peristiwa penting, seperti hempusan asap setinggi 1.500 meter di atas puncak Gunung Agung, pada 7 Oktober lalu, berkontribusi pada deflasi atau pengempisan. Sementara, analisis terbaru citra satelit INSAR mengkonfirmasi hasil pengukuran GPS maupun telemeter. Hasil analisis terakhir menunjukkan bahwa periode September hingga Oktober 2017 telah terjadi inflasi di area puncak Gunung Agung sekitar 6 cm. Kasbani juga meminta kepada masyarakat dan instansi terkait agar bersabar karena pada dasarnya, status Gunung Api itu ditentukan oleh aktivitas gunungnya sendiri. Status ditetapkan melalui analisis konfrensip dari berbagai metode.